Asi booster kelas dewa, paling laris bisa bikin asi luber-luber dan berkualitas. Apa iya? Hai hai mom, assalamualaikum, welcome to Oma Ensa. Seperti judulnya, kalau mom udah liat-liat pasti tau dong kali ini aku mau bahas apa. Yap, bener banget, mom guung. Mom guung itu apa sih? Nah, mom guung adalah salah satu produk pelancar asi yang katanya itu asi booster kelas dewa. Nah, bisa bikin asi kita lebih kental dan berkualitas, pokoknya ngaruh pol. Dan kalau kita konsumsi mom guung ini, bisa bikin bebe bayi kita itu gembul. Asi booster mom guung ini tuh bisa banget bikin asi para buswi menjadi lancar dan berkualitas. Udah banyak banget para buswi di Indonesia Raya yang mengkonsumsi asi booster mom guung ini. Dan bayi mereka itu ginuk-ginuk kayak gini nih, mom. Nih, nih, nih. Nah, ternyata baby yang ginuk-ginuk tadi itu minum asi loh mom, bukan sufort. Jadi memang sepenting itu ya manfaat asi. Kita nggak perlu buang-buang duit buat beli sufort. Karena dengan asi aja, anak kita kebutuhan nutrisinya sudah tercukupi dan tumbuh kembangnya menjadi sehat dan pintar. Dan asi booster mom guung ini andalan aku banget. Jadi setelah lahiran itu, kodorul anak aku masuk micu. Nah, disitu aku sebenarnya sedih banget ya. Karena nggak bisa langsung DBF, nggak bisa gendong anak aku. Tapi mau gimana lagi? Nah, disitu akhirnya aku rajin pamping. Yang awalnya asi aku itu cuma seuprit. Alhamdulillah aku pamping tiap dua jam sekali. Malam aku power pamping. Di saat itulah mau guung memberikan aku semangat. Semangat berjuang untuk mengasihi. Awalnya anak aku sempat kuning ya di rumah sakit. Alhamdulillah sehat kembali. Waktu itu suami aku rutin nganterin asi aku ke rumah sakit pagi dan sore. Nah, banyak banget yang menanyain. Kok asinya misalnya betul banget sih? Nih, aku kasih tau ke orang-orang bahwa aku rutin konsumsi mengungung. Jadi beneran, seengaruh itu bisa bikin asi aku berkualitas. Asi aku semakin lancar. Dan memang jadi semakin banyak lemaknya gitu. Anak aku yang awalnya waktu lahir bibirnya cuma tiga kilo. Nah, setelah sebulan bisa naik satu setengah kilo nih. Berkat asik aku yang semakin berkualitas karena minum mau guung ini. Makanya disini aku selalu nyetok mau guung nih, Mam. Nah, jadi sehari itu minumnya dua kali ya, Mam. Pagi dan malam. Setiap kali minum. Minumnya itu dua kapsul. Nah, untuk mau guung sendiri ini tuh ada kandungannya 200 miligram ekstrak daun kelor, 200 miligram ekstrak ikan gabus, dan 100 miligram ekstrak daun katul. Sayur-sayuran ini tuh yang dipercaya bisa bikin asi kita semakin lancar. Daripada nih kita bingung nyari sayuran A, B, C, D. Mending langsung minum mau guung aja, Mam. Beres kan, gak perlu ribet lagi. Sedangkan untuk ikan gabusnya ini, Mam, ikan gabus itu terkenal memiliki banyak protein ya. Jadi, itu yang bisa bikin asi kita semakin getal dan berlemang. Dan katanya ikan gabus itu juga bagus untuk mempercepat penyembuhan luka pasca melahirkan, terutama bagi yang lahiran secara sesak. Jadi, mau guung itu kelop banget ya, Mam. Selain lancarin asi kita, mau guung ini tuh juga bisa mempercepat penyembuhan luka habis lahiran. Nah, harganya juga ramah di kantong emak-emak. Cuman Rp120.000 udah dapet manfaat sebanyak itu. Jadi, aku selalu mantengin live-nya, Mam, um, Mam. Di TikTok maupun di Shopee. Nah, kalau ada diskon nih, aku langsung buluan CO. Meskipun di rumah itu masih ada stoknya, tapi mau guung diskon nih, Mam. Jadi, selain diskon, biasanya itu dapet gift kayak poch terus mob. Jadi, kayak gitu mau stay tune terus. Jangan lupa follow media sosialnya, Mamku Ung ya. Selain asibusernya, Mamku Ung, aku juga sehari ngemil cookie info-nya Mamku Ung. Nah, ini tuh penolong banget kalau bagi lapar malam-malam. Biasanya itu, kalau menyusui malam hari nih, Bu Sui itu kan enggak cepet lapar ya. Daripada ngemil ciki-cikian, kripik-kripikan, sebelah-sebelah. Nah, mungkin kan sediain bukinya momung di rumah nih, Mam. Karena banyak manfaatnya loh. Dan bikin asik kita itu tambah muncul. Nah, sejak jadi busui itu, aku jadi lebih menjaga asupan bici aku. Karena kan nanti asalnya waktu baby kita mau jadi makan makanan yang sehat. Nggak usah takut gendut, karena bukinya momung ini tuh nggak bikin gendut ya. Dijamin. Kok buki-buki itu kan pasti banyak nemannya bikin gendut. No worry, bukinya momung nggak bikin gendut. Dijamin enak banget dan nggak enak. Cobain satu aja deh, nanti pasti bakalan lagi. Aku kasih tau satu lagi nih, Mam. Jadi di momung itu ada yang namanya konsultasi 24 jam. Dan ini itu gratis, tis-tis-tis. Tidak bayar sama sekali. Daripada nih, kita ke dokter buat konsultasi. Belum nanti kita harus bayar. Terus antriannya juga. Kan itu, mamah kan banyak waktu ya, Mam. Nah, mending langsung ke momung aja nih. 24 jam dan itu dilayani Mbak WA ya. Masih ragu lagi nih, Mam. Buat beli momung. Yuk, gas yuk. Cew aja nih. Di TikTok Shop bisa. Di Shopee juga bisa. Silahkan klik link yang ada di deskripsi di bawah video ya, Mam ya. Oke, Mam. Cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton ya. Semoga videonya bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.